Pemirsa lulusan perguruan tinggi pariwisata diharapkan mampu mengembangkan potensi wisata daerah untuk menarik kunjungan wisatawan. Ya, pesan ini disampaikan oleh Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam kunjungannya ke Kampus Politeknik Pariwisata Lombok, Nusa, Tenggara Barat. Lantunan gendang melek alat musik khas suku sasak menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, di Kampus Politeknik Pariwisata Lombok. Kedatangan Menparekraf untuk berdialog dengan cipitas akademika Poltekpar Lombok, tentang perkembangan kampus pencetak tenaga pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini. Dalam arahannya, Sandiaga meminta agar kampus mampu menciptakan mahasiswa yang memiliki ide dan kreasi untuk mengembangkan wisata dalam negeri dan mampu mempromosikan wisata hingga kemancaan negara. Tak hanya itu, Sandiaga Uno juga meminta kepada seluruh mahasiswa agar berperan aktif menyukseskan event MotoGP Mandalika yang akan terselenggara di Nusa Tenggara Barat. Saya membayangkan dan memimpikan bahwa Poltekpar Lombok ini akan menjadi center of excellence, akan menjadi pusat bukan hanya ilmu, tapi aplikasi daripada industri keparisan dan ekonomi kreatif untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Usai memberikan arahan, Menparekraf meninjau hotel yang dikelola Poltekpar yang kini sedang dalam proses akhir pembangunan. Sandiaga juga melihat sejumlah stand yang memamerkan karya mahasiswa Lombok, mulai dari kulir hingga pakaian adat. Tim Liputan AI News melaporkan.